Intro Halo dulur, ketemu lagi di kanal kolasi konstitusi Hari ini gue main ke sekretariat SPKS Kantornya keren nih, enak Dan ketemu teman-teman baru, ada Bang Darto, ada Nova Terima kasih Bang Darto, Nova sudah bersedia ngobrol, kongkol kita disini Dan hari ini kita mau mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan isunya teman-teman SPKS Dan juga kajiannya teman-teman IBC tentu saja Dan ini adalah konten lanjutan yang sebelumnya kami sudah ngobrol sama teman-teman IBC sebelumnya Memperkenalkan, kita mau ngapain sebetulnya Tapi sebelum kita ngobrol jauh, mungkin kenalan dulu kali Bang Darto SPKS itu apa? Oke, ya nama saya Manuswetus Darto Serikat Petani Kelapa Sawit itu suatu organisasi petani sawit Kantor kita itu ada di beberapa daerah Dan anggota kita itu sebuahnya petani sawit Oke, nah kenapa SPKS berdiri? SPKS berdiri itu Itu sebagai salah satu refleksi Pentingnya penguatan suara petani sawit di sektor perkebunan Karena sebelumnya itu belum ada Apa namanya, belum ada responsivitas dan juga akuntabilitas negara Untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitar perkebunan Atau masalah-masalah antara industri dan juga petani sawit Sehingga banyak masalah petani sawit itu terabaikan Tidak ada solusi segala macam Misalnya apa? Masalah yang menanjol? Contohnya itu adalah soal masalah harga sawit Kemudian itu juga soal rantai pasok biodiesel Kemudian itu juga masalah di dalam skema kemitraan Begitu banyak sekali masalah sebenarnya Tetapi selama beberapa dasar warsa itu Belum ada solusi konkret dari pemerintah Oke Nah sehingga kemudian SPKS itu punya fungsi dan peran Agar suara-suara petani sawit Di dalam perkebunan sawit Itu bisa Apa namanya, bisa disalurkan Atau bisa diteruskan kepada pemerintah Agar pemerintah bisa membuat solusi yang lebih konkret Oke Sudah ada tanda-tanda ke arah sana belum? Sampai sekarang belum ada Oh belum ya? Belum ada dan memang ada beberapa hal Yang sudah dilakukan Seperti misalnya itu pembiayaan dari pemerintah Untuk permajan sawit Kemudian ada penguatan STM petani sawit Tetapi semuanya itu masih begitu banyak masalah Penuh dengan prosedur Oke ada program-program kepada petani sawit Tetapi lagi-lagi penuh dengan syarat dan prosedur Nah syarat dan prosedur itulah yang kemudian membuat petani Kesulitan untuk mengaksesnya Oke Ini karena pendekatannya lagi-lagi mungkin program birokrasi gitu ya Pendekatan birokrasi Oke Nah birokratisasi sawit Nah artinya kalau dari kita Bang Dato tadi Sebetulnya problem teman-teman di petani sawit juga gak jauh beda ya Sama problem teman-teman di petani komuniti lain yang Memang selama ini kan relatif aspek pertanian itu Kayak di jalan sendiri gitu Di luar Demi pemerintah Bener gak sih kalau asumsinya begitu? Ya asumsinya itu benar Benar sekali Seperti misalnya Soal akses keuangan Problem soal legalitas Kemudian itu juga problem soal SDM Semuanya itu hampir sama Dengan petani-petani di komunitas lain Dan musuhnya itu sama Yaitu industri dan negara Industri dan negara ini belum berpihak Oke apalagi kalau mereka baru bersekongkol ya Apalagi kalau udah bersekongkol ya Makin lemah petani Padahal kalau saya tadi sempat ngintip webnya SPKS Lumayan ya Bentang luasan Apa namanya Tanah yang digarap sama Petani-petani sawit mandiri ini Kalau saya gak salah 5,5 juta hektar ya? Betul, 6,7 juta hektar Oh 6,7 pak Tapi itu termasuk dengan petani plasma Oh oke Nah yang petani swadaya itu yang mandiri Sekitar 5,5 juta hektar Artinya sebenarnya itu jumlah yang cukup signifikan Untuk tidak diperhatikan gitu maksudnya Iya Apa namanya Petani sawit itu Kami kebetulan ada buat buku Petani buntung di negeri sawit Oke Nah kenapa Itu satu judul Yang punya pesan yang besar Petani buntung di negeri sawit Ini negeri ini penuh dengan sawit Dari Sabang sampai Merauke itu berjejer pohon sawit Tetapi Petaninya itu Itu masih Apa namanya Masih Di pinggiran Iya masih terpinggirkan Kemudian itu juga Negara itu juga dapat Apa namanya Dapat Kapitalnya Dapat uang itu juga dari sektor sawit Tetapi Belum ada Manfaatnya Yang kembali ke petani Untuk petani Oke nah ini Ngomongin soal duit Jadi menarik nih Kajiannya teman-teman IBC nih Kan kalau gak salah Teman-teman IBC juga sebetulnya Melakukan semacam kajian Atau riset ya Iya Tentang Ada sejumlah uang Sebetulnya Yang itu menjadi Harusnya balik ke Ke petani ya Kalau saya yang salah Satu hektare itu berapa sih Jumlah yang di Yang di 30 juta 30 juta Nah itu gimana Hasil kajian teman-teman IBC Kenapa Apa namanya Dari Angkaran IBC Sebenarnya dari Sekitar 15,41 Anggaran Apa yang Penghutan sawit itu 90% Persi dukungannya Untuk Biodesa Seperti yang Sedangkan untuk petani Sekitar berapa pulsa Memang Hanya sedikit Sedikit Biodesel itu Balik ke industri lagi ya Iya Dan akses Terhadap biodeselnya Juga sebenarnya Petaninya Kurang Belum Belum ada Bukan kurang Belum ada Malah belum ada Ini kan sebetulnya Lucu ya Karena Kan Pak Jokowi Mendorong B30 Kalau saya yang salah Artinya kan Harusnya dengan Program nasional itu Dengan 5,5 juta Hektare Itu kan mestinya Logika awamnya Ya kan Petani yang kemudian Di Iya harusnya Tapi buktinya ternyata Enggak ya Oke Nah kalau dari Yang Duit 30 juta Per hektare Tadi sebetulnya Duit apa sih itu Itu Dana dari Sawit Negara itu kan Memungut Apa Melakukan penghutang Dari pajak ekspor Oke Kemudian Dari dana itulah Kemudian Dikelola oleh Badan Pengorana Perkebunan Yang bernahung Dibawah Kementerian Keuangan Dan itulah yang kemudian Di Di apa Digelontorkan Ke biodiesel Untuk program B30 itu Dan juga untuk Kapasiti buildingnya Petani sawit Dan juga untuk Permajaan Secara kebijakan begitu Ya Fakta di lapangannya Fakta di lapangan itu Itu memang berjalan Tetapi kan Apa Namanya saya itu Mau gini mas Dana ini kan Ngomongnya itu Pungutan ekspor ya Artinya itu Pajak ekspor itu Dipungut Oke Tapi Ini kan Berdampak ke petani sawit Berdampaknya itu Dalam konteks apa Ke harga Ke harga Itu pasti akan turun Mengapa Karena Indikator Membuat harga TBS Di petani sawit itu Taner buah segarnya Petani itu Itu indikatornya itu Alah harga CPO Kalau harga CPO nya itu Dipotong Maka Pasti akan ikut turun Oke Nah Dengan begitu Maka kita bisa menuding Bahwa Dana yang triliunan itu Yang dikelola oleh Badan Punggungan Dana Perkeburan sawit Itu adalah Dana yang dimiliki oleh Dana Dana Yang dimiliki Petani sawit Ya Dan seharusnya Harus dikembalikan Ke petani Oke Nah tapi kan sekarang itu Terbalik Dana itu kemudian Diklaim oleh Dimiliki oleh industri Padahal sebenarnya Dana yang dipunyai oleh industri Itu adalah Dananya petani sawit Hmm Itu Karena Karena yang dipungut tadi Itu adalah pajak Betul Yang dipungut itu pajak ekspor Tapi kalau misalnya Dia memungut pajak ekspor Dampaknya itu ke Petani sawit Kalau Ekspornya itu Harga CPO nya itu Dikurang Dikurang Maka Harga TBS Pasti akan ikut turun Sebetulnya Dengan logika itu Artinya Meskipun Yang dikutip adalah Apa Pajak ekspor Tapi sebetulnya Kalau dari rentang Apa namanya Analisisnya Maka sebetulnya Petani juga Berkontribusi ya Untuk Untuk Terkumpulnya dana tadi Betul Kalau kemarin Om Roy itu bilang Sekitar 9 triliun Setahun Bener gak? Betul Oke Termasuk revitalisasi Tanahnya ya Oke 90% untuk Biodesel Oke Jadi kebayang memang ya Sebagian besar duit itu Balik ke industri Iya Tapi Di BPDPK itu Memang belum rinci kan Bang ya Untuk replanting itu Yang 30 itu Untuk diapain aja Belum ada Rincian Yang seharusnya kan ada itu Bang Jadi kita bisa kelihatan Ini untuk peruntukan Untuk APD Sampai Mereka bisa Matakan 30 juta Gitu Oke Artinya Memang kalau dari situ Bahkan dari desain program Sendiri Sebetulnya Emang Perlu Didiskusikan Dikritisi Bahkan mungkin Direkomendasikan Untuk direvisi ya Di formulasi ulang ya Oke Nah kalau dari Kajiannya Tonton Nabi Apa rekomendasinya Yang sempat Disampaikan Ada tiga Pertama itu Untuk pemerintah Itu kita ada Empat rekomendasi Sebenarnya Pertama itu Mendorong PSR Sebagai program Strategis Atau program Prioritas Nasional Yang selama ini Belum Belum Untuk Memperkuat Kerja Kelapa Sair Kelanjutan Yang disertai Dengan alokasi Anggaran Yang memadai Kemudian juga Mensinergikan Program PSR Dengan program Pemuluhan Ekonomi Nasional Dan Pengentasan Kebiskinan Yang mengedepankan Trend perempuan Masuk Banyak banget Di bank Sorry Pelatihan Perempuan Tentang pengelolaan Keuangan Kemudian juga Adanya Mendorong Pemerintah Untuk mempercepat Pendataan Dan Pemetaan Pesawat raket Agar proses Implementasi Program PSR Bisa dioprimalkan Jadi Untuk Mengupdate Kembali Gitu Lahan-lahan Yang memang Sudah tidak Produktif lagi Seperti itu Kemudian juga Meridesain Kelembagaan BPD-PKS Agar Lebih Transparan Dan Angkuntabel Selama ini Belum ya Bagaimana Banda Selama ini Kayaknya saya memang Belum 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 ada Laporan Publiknya Baru Sekarang Jadi itu Juga Salah satu Rekomendasi Kajian kami Juga Menguatkan Regulasi Penggunaan Dana Sawit Yang Afirmatif Terhadap Petani Perempuan Yang mana Kita juga Selain Untuk Repel Kita juga Melihat Untuk Kebutuhan Petani Perempuannya Kemudian Itu Kalau Untuk Dari Sisi Pemerintah Pemerintah Itu Ada Spesifik Ke Kementerian Mana Atau Per 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 Institusi Untuk Rekomendasinya Kemudian Untuk BPD-PKS Sendiri Itu Rekomendasinya Untuk Meningkatkan Proporsi Alokasi Dana PSR Dalam Penggunaan Dana Sawit Yang Dikelola BPD-PKS Minimal 20% Dari Total Dana Penggunaan Dana Yang Di Himpun 20% Untuk Replanting Atau PSR Yang Kalau Dari Kajian Teman-teman Itu Hanya 8% Ya Rekomendasinya Minimal 20% Karena Saat ini 8% Hanya 8% Untuk PSR Oke Nah Kalau ngomongin Data nih Bang Dato Jadi Kalau melihat Tadi Datanya 5,5 Juta Apa Namanya Haker Tanah Yang Sebetulnya Itu Kan Menjadi Kalau Boleh Saya Katakan Lahan Produktif Yang Digarap Oleh Petani Sawit Tapi Seolah Ini Data Ini Nggak Nggak Di Saya Nggak Tau Bahasa Yang Tepat Dilihat Atau Dicapture Oleh Pemerintah Sehingga Kebijakannya Itu Nggak Balik Kepetani Sebetulnya Soal Pendataan Kalau Menurut Teman-teman SPKS Gimana Begini Sebenarnya Itu Kan BPD PKS Itu Kalau Mau Boleh Dibilang Itu Bergerak Tanpa Rencana Apapun Apa Namanya Sesuka-sukanya Tanpa Ada Rencana Strategis Misalnya Itu Begini Membaca Kondisi Kekinian Threatnya Kita Itu Pembangunan Berkelanjutan Saat Berkelanjutan Kita Bicara Soal ISPO Terus Kemudian Daya Dukung Roadmap Peta Jalannya Seperti Apa Untuk Bisa Mencapai Sawit Berkelanjutan Indonesia Itu Kayak Gimana Hasil Akhirnya Kemudian Dari Situ Baru Berbicara Soal Anggaran Sudah Ada Roadmap Dibuat Rencana Kemudian Anggaran Disiapkan Ini Kan Tidak Kalau Kita Berbicara Soal Apakah Dana BPD BPD KS Dialokasikan Untuk Pelaksanaan Sertifikasi ISPO Itu Enggak Enggak Ada Apakah Dana BPD KS Itu Untuk Melakukan Pemetaan Petani Sawit Itu Enggak Ada Juga Atau Untuk Dana-dana Untuk Penyelesaian Konflik Kemitraan Atau Mendukung Kabupaten Kota Untuk Melakukan Penataan Penataan Ulang Membangun Skema Kemitraan Antara Petani Sawit Sama Perusahaan Itu kan Enggak Ada Juga Jadi Kita Lihat Bahwa Problem Data Itu Menjadi Problem Krusial Di Semua Sektor Dikatakanlah Misalnya Itu 6,7 Juta Hektar Datanya Kementerian Pertanian Itu Siapa Saja Petani Databasenya Ada Enggak Enggak Ada Itu Berdasarkan Kira-kira Semua Asumsi Begitu Juga Data Statistik Data Statistik Itu Data Statistik Data Politik Kalau Mau Dapat Rapor Bagus Berarti Produktivitas Harus Dinaikkan Jumlah Penduduk Miskin Turun Lahannya Itu Enggak Bertambah Padahal Sebenarnya Antara Produktivitas Sama Luas Lahan Itu Kita Itu Masih Rendah Banget Ya Ini Memang Menjadi Pekerjaan Berat Buat Pemerintah Ya Artinya Rancang Bangun Perkebunan Sabit Indonesia Itu Seperti Apa Kemudian Itu Dana Alokasi BPDPKS Itu Itu Mau Dialokasikan Untuk Apanya Berkontribusi Untuk Dimananya Dimananya Kalau Misalnya Masih Seperti Sekarang Apa Dialokasikan Untuk Industri Biodiesel Itu Akan Ada Kemungkinan Membuat Perkebunan Sabit Kita Itu Enggak Sustainable Akan Berkontribusi Pada Ekspansi Jadi Sabit Itu Akan Terus Diperluas 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 Untuk Kebutuhan B30 B40 Tapi Minus Untuk Memperhatikan Kebun-kebun Sabit Rakyat Yang Sudah Ada Menurut Saya Si Satu Sebaiknya Ini Ditata Saja Kebun Yang Sudah Ada Pemerintah Itu Juga Harus Tegas Pak Jokowi Hei Pengusaha Sabit Berhentilah Menanam Sabit Membuka Kebun Baru Kelola Saja Yang Sudah Ada Ditingkatkan Produktivitasnya Itu Selesai Jadi Kalau Misalnya Dibuka Buka Terus Dibuka Lagi Dibuka Lagi Sampai Kapan Petani Itu Dapat Perhatian Sampai Kapan Pengusaha Itu Apa Namanya Pengusaha Itu Berusaha Secara Bertanggung Jawab Padahal Cita-citanya Sustainable Cita-citanya Sustainable Terus Kemudian Di Sumatera Utara Kabupaten Sanggau Di Kalimantan Barat Itu Penghasil-penghasil Sabit Tetapi Berapa Tapi Kan Kabupaten-kabupaten Penghasil Sabit Ini Masih Apa Masih Apa Kekurangan Uang Untuk Melakukan Repitalisasi Perkebunan Rakyat Nah Mau tidak Mau Sebenarnya Nanti Mungkin Mbak Nova Bisa Tampakkan Bisa Tidak Dana BPD-PKS Itu Dijadikan Dana Alokasi Untuk Daerah Khusus Untuk Revitalisasi Perkebunan Rakyat Menurut saya Itu Lebih Lebih Bagus Daripada Dimanfaatkan Untuk Industri Biodiesel Artinya Kalau Selama ini Di Model Tata Kelolanya BPD-PKS Itu Memang Dia Tidak Berhubungan Sama Pemerintah Daerah Ya Enggak Jadi Transfernya Kalau Ngomong Tadi Yang 30 Juta Perhiker Misalnya Langsung Kepetani Langsung Kepetani Langsung Kepetani Daerah Kabupaten Itu Hanya Tanah Tangan Doang Jadi Memang Rentangnya Jauh Banget Dan Memang Ada Ke Daerah Untuk Rekomendasi Teknis Segala Macam Melakukan Evaluasi Tetapi Kan Tidak Didukung Dengan Dana Mereka Lagi-lagi Itu Kelukan Soal Dana Daerah Itu Tidak Tersedia Untuk Hal-hal Seperti Nah Makanya Itu Memang Penting Ini Dipikirkan Agar Bagaimana Kemudian Dana BPDPKS Ini Bisa Membantu Kabupaten Kabupaten Sentra Sawit Agar Mereka Itu Bisa Membuat Sawit Berkelanjutan Ini Sebetulnya Juga Mirip Tantangannya Dengan Sektor Ekstraktif Meskipun Ekstraktif Itu Kayak Migas Batubara Itu Kan Ada Dana Bagi Hasil Pun Demikian Juga Proporsinya Di Beberapa Daerah Penghasil Kan Juga Merasa Tidak Mendapatkan Manfaat Maksimal Misalnya Kita Lihat Daerah-daerah Penghasil Batubara Kan Masyarakatnya Juga Tidak Terlalu Sejahtera Daerah-daerah Penghasil Migas Juga Masyarakatnya Tidak Sejahtera Apalagi Ini Belum Ada Kalau Yang Disawit Yang Transfer Melalui APBD Yang Kemudian Bisa Dikelola Perminta Daerah Teman-teman Sampai Masuk Kerekomendasi Model Pengelolaan Dana Itu Atau Belum Model Pengelolaan Jadi Transfernya Kayak Tadi Nging Semuanya Langsung Ke Petani Tapi Ada Juga Sebetulnya Yang Didorong Untuk Transfer ke Daerah Agar Kemudian Pemerintah Daerah Juga Mau bertanggung jawab Untuk Memfasilitasi Mendorong Implementasi Tujuan Sustainable Tadi Sehingga Belanjutan Sampai Ke sana Belum 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 Nah Kalau Selain Kementerian Pertanian Rekomendasi Yang lain Ke siapa Ke BPK Dan DPR Oke Ke BPK Apa Rekomendasi Untuk Apa Namanya Mendorong BPK Untuk Melakukan Audit Penting Itu audit Oke Duit ini Selama ini Dipakai Untuk apa Aja Karena kan Tadi Pasti Saya Mengasumsikan Kalau kita Orang luar Itu kan Juga Ngelihatnya Dari Kejauhan Dari Berita Media Mungkin Dari Dokumen Dokumen Yang Sebagian Bisa Kita Peroleh Tapi Belum Tentu Menggambarkan Sesungguhnya Yang terjadi Itu kan Oke Jadi audit Bayangkan Itu Kalau Kita Bicara Soal Alokasi Penggunaan Dana Di BP DPKS Ini Hal Yang Paling Keliru Menurut saya Acara Untuk Launching Seremonial Misalnya Itu Presiden Datang Launching Program Permayaan Sobat Rakyat Itu Dana Dananya Itu Lebih Besar Daripada Pelatihan Untuk Petani Sawit Begitu Juga Dana Perjalanan Keluar Negeri Itu Dananya Lebih Besar Daripada Studi Banding Bukan Studi Banding Urusan Katanya Urus Diplomasi Sawit Urus Apalah Itu Semua Visata Visata Dana Visata Keluar Negeri Lebih Besar Daripada Untuk Urusan Umat Di Sawit Jadi Hal-hal Yang Seperti Itu Yang Menurut Saya Agak Sedikit Ganjal Dan Memang Penting Kata Mbak Nova Tadi Itu Penting Untuk Diaudit Karena Industri Selama Ini Menganggap Itu Uangnya Itu Uangnya Mereka BP-DPKS Itu Mereka Yang Dirikan Mereka Yang Dirikan Dan Itu Uangnya Mereka Jadi Suka-sukanya Jadi Memang Belum Ada Bilang BP-DPKS Ini Dana Negara Belum Ada Clear Seperti Itu Jadi Penting BPK Bila Penuh KPK Mbak Nova KPKS Harus Masuk Kedalam Harus Itu Karena Dari Komposisi Begini Mas Ini Soal Tata Keluar BP-DPKS Ini Soal Struktur Kelembagaan Saya Bicara Soal Struktur Kelembagaan Untuk Bisa Menilai Lembaga Ini Kredibel Apa Enggak Kredibel Bertanggung Jawab Menjalankan Kedibel Tanpa Korupsi Apa Tidak Ini Kita Lihat Komposisi Struktur Satu Itu Komite Pengarah Komite Pengarah Itu Ketua Umum Golkar Ketua Umum Golkar Yang Menko Ekonomian Ini Komite Pengarah Komite Pengarah Itu Yang Membuat Kebijakan Dana Membuat Kebijakan Alokasi Dana Segala Macam Terus Kemudian Anggota Anggota Dewan Pengarah Ini Ada Tujuh Menteri Oke Itu Komite Pengarah Terus Kemudian Di Dewan Pengawas Di Dewan Pengawas Itu Ada Siapa Dewan Pengawas Itu Ada Anak Buah Dari Menteri Menteri Di Komite Pengarah Artinya S1 Satunya Ya Kedirjen Dirjen Dirjen Yang Mengawasi Menterinya Itu Ya Oke Nah Ada lagi Yang unik Di Komite Pengarah Sama Di Dewan Pengawas Itu Ada Pengusaha Savit Yang Juga Punya Industri Biorisol Yang Luasan Kebun Savit Itu Antara 300 Sampai 700 Ribu Hektare Mereka Duduk Di Penentu Kebijakan Di Komite Pengarah Di Dewan Pengawas Itu Ada Juga Pengusaha Savit Dari Asosiasi Nah Pertanyaannya Kemudian Adalah Bagaimana Lembaga Ini Bisa Berkiblat Atau Banyak Berkontribusi Untuk Petani Savit Sementara Satu Komite Pengarahnya Itu Ada Kepentingan Politik Di Sana Kemudian Itu Juga Ada Pengusaha Biodiesel Di Sana Di Dewan Pengawasnya Itu Ada Dirjen Dirjen Anak Buah Dari Para Menteri Di Komite Pengarah Dan Juga Pengusaha Savit Dan Begitu Dan Yang Melaksanakan Yang Mengoperasikan BPD PKS Ini Direktur Utamanya Itu Adalah Orang Dari Kementerian Keuangan Ya Nih Kita Bicara Soal Teknis Orang Yang Berpikir Menset Soal Uang Sementara Alokasi Dana Ini Itu Untuk Petani Savit Satu Sisi Memang Tidak Ketemu Menset Uang Sama Menset Teknis Savit Itu Secara Satu Kapasitasnya Itu Enggak Memadai Dan Juga Tidak ada Orang Kementerian Pertanian Di BPDPKS Itu Di dalam tubuh BPDPKS Semua itu dari Bapenas Kementerian Keuangan Dan juga Kalau tidak salah Dari SDM Dari Kementerian Pertanian Yang ngerti Savit Tidak ada Di dalam tubuh BPDPKS Apalagi Perwakilan Pertanyaannya Kemudian Dengan Landscape BPDPKS Seperti ini Itu Ada Kecurigan Enggak Soal Satu Praktek Bad Governance Praktek Mal Apa Apa namanya Praktek Buruk Segala Pasti ada Kecurigan Dengan Postur Yang Seperti Ya Cukup Gambleng Jadi Benar Kata Pak Novat Saya Menjelang Penting Untuk BPK Itu Lakukan Audit Tetapi Hasil Auditnya Itu Sebagai Panduan Untuk Merevitalisasi Ulang BPDPKS Menarik Juga nanti KPK Kita Ngobrol Kira-kira Apa Yang sudah Dilakukan KPK Atau Paling tidak KPK Punya Konsen Juga Gak Kesini Saya Punya Mereka Punya Korsugah Juga Di Sektor Pertanian Perkebunan Nanti Kita Ajak Pak Sulis Oke Boleh Oke Nah Kalau Kalau Dengan Komposisi Struktur Yang Seperti itu Saya Gak Kebayang Juga Bahkan Saya Sebagai orang Awam Cukup kaget Ketika Bahkan Kementerian Pertanian Gak Ada Di Situ Kemudian Menteri Pertanian Itu Hanya Ada Di Komite Pengarah Oke Tapi Di BPD PKS Itu Gak Ada Oke Nantinya Sebetulnya Sektor Sektor Pertanian Yang memang Harusnya Dimintakan Pertimbangan Pertimbangan Keahliannya Kan Teknis Harusnya Ada Gitu Nah Tadi Saya Malah Sempat Bayangkan Kenapa Kita Dorong Misalnya Perwakilan Dari Asosiasi Petani Sawit Tapi Mendengar Cerita Bang Datta Tadi Bahkan Kementeriannya Tidak Dilibatkan Dalam Keputusan Sifatnya Teknis Operasional Kalo Lagi Kita Mau Minta Atau Mendorong Asosiasi Atau Perwakilan Asosiasi Petani Sawit Untuk Duduk Disitu Artinya Oke Jadi Gak heran Juga Kalo Kemudian 10% Dan BPD-PKS Itu Industri Memang Sehingga Memang Banyak Hal-hal Di Petani Sawit Itu Tidak Terakomodir Tapi Kalo Untuk Urusan Kepentingan Biodiesel Semuanya Itu Terpenuh Dan Kontribusi Petani Karena Turunnya Harga TBS Karena Pemotongan Harga Dari CPO Tadi Sorry CPO Bener ya Itu Tidak pernah Dimasukkan Dalam Rumusan Kalkulasi Itu Dan Juga Sebenarnya Ini kan Kalo Kita Berbicara Soal Dana Perkebunan Di Dalam Undang Perkebunan Itu kan Bicaranya Itu adalah Dana Perkebunan Bukan Dana Industri Antara Perkebunan Sama Industri Itu Beda Industri Itu Lebih Ke Sektor Hilir Perkebunan Itu Ke Sektor Hulu Jadi Kalo Misalnya Begitu Letak Posisi BPDPKS Itu Bukan Dibawa Kementerian Keuangan Harus Dibawa Kementerian Pertanian Seharusnya Seperti Itu Tapi Kan Lainnya Menset Itu Keuangan Atau Pendapatan Negara Ketimbang Soal Output Saya Komisi Gimana Kemarin Kemudian Disampaikan Oke Belum Ada Tidak Lanjut Dari Situ Sampai Saat Ini Belum Oke Kalau Rencana Tentun Revisi Sendiri Setelah Ngasih Rekomodasi Ke DPR Kita Punya Agenda Lagi Pas Ini Polisi Ini Mungkin Juga Mengajak SPS Dan Teman-teman Berjaringan Dalam Koalisi Teman-teman CSO Lain Itu Untuk Kita Diskusi Bareng Lagi Ada Ada Kemudian Teman-teman Lagi Kita Memukin Bareng Kemudian Setelah Hasil Diskusi Kita Itu Apa Yang Mau Kita Dorong Bareng Kita Sampaikan Lagi Kita Diskusi Bareng Audiens Bareng Misalnya Ke Kementerian Pertanian Atau Ke BPDTKS Jadi Harap Dari Hasil Kajian Lidik Kita Bareng Lagi Sama Teman-teman CSO Untuk Menghasilkan Rekomodasi Bareng Sekaligus Roadshow Didatangin Satu-satu Supaya Mereka Langsung Mendengar Apa Yang Menjadi Temuan Dan Kajian Teman-teman Bencana Bencana Itu Kayak Mau Bawa Ke DPR Lagi Juga Tapi Memang Kita Misal Bulan Ini Untuk Mengajak Teman-teman Siap Ya Emang Kalau Pengambil Kebijakan Gak Bisa Sekali Terima Oke Supaya Kita Tidak Terlalu Pesimis Kalau Menanya Peluang Apa Namanya Perbaikan Ada Sebetulnya Yang Bisa Kita Lihat Sebagai Peluang Dan Itu Layak Kita Sama-sama Coba Tergantung Dari Pak Lurah Satu Pak Lurah Itu Kan Udah Buat Beberapa Perpres Ada Invest Terus Kemudian Ada Rencana Aksi Nasional Sabit Berkelanjutan Sudah Semua Sudah Ada Semua Tetapi Exene Itu Kan Gak Ada Jadi Komitmen Pak Lurah Ini Hanya Sebatas Dokumen Sebaiknya Itu Memang Kalau Misalnya Pak Lurah Ini Gak Mau Dimilai Seperti Itu Oleh Publik Oleh Petani Sabit Maka Buat Exene Exene Itu Seperti Apa Sudah Lengkap Satu Kebijakan Sudah Ada Kemudian Dana Sudah Ada Tinggal Bagaimana Mengkaitkan Antara Uang Yang Ada Dengan Kebijakan Terlaksana Itu Barang Tapi Strong Leadership Dari Pak Lurah Itu Harus Harus Ada Kemana Ke Kabupaten Dan Juga Ke Industri Penting Pak Lurah Bilang Dana Ini Bukan Dana Industri Tapi Dana Negara Untuk Rakyat Petani Kalau Menurut saya Itu Kebijakan Sudah Sudah Ada Semua Tinggal Aja Melaksananya Melaksanakannya Ini Masih Ngeluh Soal Uang Daerah Ngeluh Soal Uang Petani Ngeluh Soal Uang Kementerian Pun Ngeluh Soal Uang Kecuali Kementerian ESDM Kalau Kementerian Pertanian Masih Ngeluh Soal Uang Nah Tetapi Kan Uang Ada Kebijakan Ada Tinggal bagaimana Kemudian Membuat Ini Lebih Terintegrasi Jadi Satu Rencana Buat Daerah Untuk Daerah Oke Jadi Memang Sinergi Itu Masih Menjadi Apa ya Barang mewah Di Republik ini Kalau Tadi Lihat Lintas Kementerian Sektoral Lalu Kemudian Ini Kan Sebetulnya Multisektor Multiserspektif Pendekatan Apa namanya Penyelesaiannya Apalagi Kalau kita Mau bicara Soal Sustainability Bukan Hanya Bukan Hanya Milik Kementerian Pertanian Tapi Juga Ada Aspek Sosial Ekonomi Di Masyarakatnya Lalu Apalagi Tadi Bang Dato Juga Menyatakan Masih Ada Tantangan Di Kapasitas Petani Yang Harusnya Juga Disentuh Secara Terus Menurus Tidak hanya Kapasitas Di Petani Tapi Juga Kapasitas Di Pemerintah Daerah Oh Iya Terkait Dengan Pembangunan Berkelanjutan Seperti Setuju Penting Sebenarnya Penyelenggaran Pelatihan Pelatihan Itu Sampai Ke Birokrasi Di Daerah Karena Banyak Pemerintah Daerah Itu Yang Belum Paham Teknis Soal Apa Itu Ispo Seperti Apa Cara Melaksanakannya Itu Juga Masih Banyak Kemudian Itu Juga Penilaian Usaha Perkebunan Gimana Cara Menilainya Itu Juga Hal Itu Perlu Dibekali Dananya Dari BPDPK Itu Wajib Untuk Diberikan Dialokasi Karena Duitnya Ada Uangnya Ada Kalau Enggak Ada Uangnya Kita Enggak Bicara Itu Uangnya Ada Tetapi Pemanfaatannya Untuk Pekentingan Industri Alokasinya Oke Nah Jadi Kalau Dari Koalisi Ini Yang Baring Sama Teman Teman Ada Berapa Lembaga Yang Sekarang Sudah Sama Kalau Saya Intensi Baru Ke SPKS Kemarin Kita Ada Sebelum Saat Kajian Ada Teman Yang Konten Sama PSR Melakukan Pengelitian Soal Samit Kita Ajak Juga Nanti Yang Akan Diskusi CSO Ini Kita Lakukan Diskusi Bareng Untuk Apa sih Rekomendasi Yang Kita Bisa Dorong Bareng Bareng Oke Jadi Kalau Sebelumnya Kan Ini Rekomendasi IBS Harapannya Besok Kita Rekomendasi CSO Bareng Bareng Jaringan Lebih kuat Juga Apalagi Memang Banyak Lembaga Yang Harus Diajak Koordinasi Disampaikan Ini Emang Energinya Butuh Lebih Banyak Oke Nah Kalau Mau Tanya Ini Bang Dato Dari Sisi Apa Namanya Apa Yang Dilihat Tonton SPKS Selama Kalau Saya Nggak Salah Mulai 2005 2005 Ata 2006 Teman Teman Mulai Mengorganisir Diri Menjadi Sebuah Jaringan Organisasi Ada Perbaikan Yang Signifikan Nggak Dari Seluruh Sektor Yang Ada Teman 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 Petani Sawit Ada Satu Itu Petani Itu Sekarang Sudah Banyak Berorganisasi Dalam Kooperasi Sebelumnya Mereka Hidup Individual Segala Macam Jual Ketengkul Tapi Sekarang Itu Ada Beberapa Petani Mandiri Itu Berorganisasi Dalam Kooperasi Dan Kemudian Membangun Kemitraan Secara Baik Kemudian Itu Juga Daerah Itu Kabupaten Itu Mulai Pekak Terhadap Urusan-urusan Soal Sustainability Tapi Memang Perlu Dibekali Masih Banyak Fair Untuk Di Perkuat Misalnya Ada Rencana Aksi Daerah Untuk Perkebunan Berkelanjutan Itu Ada Di Berapa Tempat Dan Itu Inisiatif Daerah Bukan Turunan Dari Pusat Bukan Oke Terus Kemudian Itu Juga Ada Ada Perda Segala Macam Yang Dibuat Pemerintah Daerah Untuk Penyelesaian Konflik Untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Tetapi Memang Lagi-lagi Belum Ada Apa Namanya Aksi Yang Konkret Di Lapangan Karena Tantangan Besarnya Itu Adalah Di Industri Di Perusahaan Savit Partisipasinya Mereka Dan Juga Apa Namanya Peran Yang Mereka Lakukan Itu Masih Sangat Minim Untuk Berkontribusi Dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan Oke Nah Kalau Ditanya Siapa Yang Berizin Sebuah Perusahaan Beroperasi Jatuh Bukalan Sawit Di Sebuah Kabupaten Provinsi Pusat Bupati Oh Bupati Itu Bupati Tapi kan Beberapa Bupati Sudah Sadar Akan Begitu Banyak Masalah Ada Bupati Yang Memang Ingin Menghentikan Izinnya Ada Bupati Yang Konsen Untuk Melakukan Evaluasi Terhadap Izin Perkeburan Sawit Terus Kemudian Ada Bupati Yang konsen Untuk Penyelesaian Konflik Ada Bupati Yang konsen Untuk Permajanan Sawit Oke Nah Semua Itu Punya Karakter Karakteristik Masing-masing Kabupaten Tapi Ini kan Masih Baru Belum Bisa Kita Apa Namanya Lihat Hasilnya Mungkin Beberapa Tahun Kedepan Baru Kita Lihat Oke Tapi kan Sebenarnya Menarik Kalau Inisiatif Ini Kemudian Diambil Oleh Pusat Menjadi Satu Model Yang Kurang Itu Adalah Penyemangat Vitamin Buat Daerah Ini Soal Inisiatif Betul Sepakat Kalau Misalnya Daerah Tidak Membuka Sawit Dengan Izin Baru Mempertahankan Hutannya Mempertahankan Ladang Atau Bilayah Area Penggunaan Lain Inisiatif Fiskal Apa Yang Diberikan APBN Oleh Pusat Itu Kepada Kabupaten Tersebut Apa Misalnya Itu Inisiatif Ekologis Atau Inisiatif Apa Namanya Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi Atau Inisiatif Fiskal Berbasis Sawit Berkelanjutan Kan Itu Akan Lebih Bagus Menurut Saya Tadi Mungkin Ada Keterkaitan Dengan Dana BPD-PKS Itu Itu Bisa Tidak Digunakan Untuk Inisiatif Bagi Daerah Agar Daerah Itu Bersemangat Menjaga Bilayahnya Betul Itu Saya kira Memang Itu Juga Logika Itu Berlaku Di Sektor Yang lain Misalnya Kemarin Kita Sempat Diskusikan Sama Teman-teman Katakanlah Sektor Pelayan Publik Ketika Sebuah Daerah Mau Melakukan Inovasi Sebetulnya Sudah Mengeluarkan Biaya Untuk Inovasinya Nah Beberapa Daerah Itu Kemudian Mengatakan Saya Itu Tidak Perlu Diacknowledge Dengan Sebuah Piagam Atau Piala Kalau Misalnya Saya Dinominasikan Atau Katakanlah Diberikan Penghargaan Oleh Pusat Bahwa Anda Adalah Kabupaten Atau Kota Yang Inovatif Paling Inovatif Ya Balik Kesana Tadi Ya Mbak Yahoo Diberikan Incentive Fiskal Artinya Memang Ini Saya Kira Satu Alur Pemikiran Yang Menarik Yang Perlu Kita Sakses Bukan Hanya Di Sektor Sawit Memang penting Ada Indikatornya Ya Setuju Sukses Story Kabupaten Itu Indikatornya Apa Untuk Bisa Diberikan Incentive Karena Kalau Tanpa Incentive Itu Akan Susah Juga Buat Daerah Itu Bertahan Ya Ke Individu Kita Masing-masing Kalau Incentive Lebih Pasti Lebih 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 Nah Kita Kira Itu Justru Inline Dengan Kita Mendorong Apa Namanya Performance Indikator Appraisal Jadi Selama Ini Kan Katanya Misalnya Kita Taruh Undang-Undang Desa Kan Transfer Dana Desa Itu Sebagian Besar Masih Berdasarkan Indikator-indikator Yang sangat Kuantitatif Jumlah Penduduk Sebaran Milaya Tapi Belum ada Indikator-indikator Kinerja Misalnya Yang bisa Kemudian Ditambahkan Ketika Sebuah Daerah Atau Sebuah Desa Kinerjanya Lebih Baik Nah Saya kira Ini menarik Memang Untuk Didiskusikan Lebih Lanjut Gimana Indikator-indikator Di masing-masing Sektor ini Kita Formula Hasil Kita Kita Itu Juga Lagi Mendorong Itu Mas Dengan Misalnya Ada Beberapa Pilot Yang Kita Miliki Itu Di Kalimantan Barat Petani Sawit Itu Lindungi Hutan Mereka Konsisten Enggak Buka Itu Hutannya Kalimantan Mana Kalimantan Barat Sanggau 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 Dan juga Sekadang Tapi Pertanyaannya Itu Sampai Kapan Mereka Bisa Tahan Apakah Kemudian Harus Diberikan Insentif Petani Yang Punya Pemikiran Mulia Seperti Kalau Kami Itu Punya Beberapa Cara Kalau Misalnya Negara Tidak Bisa Memberikan Insentif Bisa Tidak Investor Itu Bisa Memberikan Insentif Tetapi Produk Ini Yang Mereka Kelola Yaitu Sawit Itu Tanpa Harus Sertifikasi Dia Harus Sudah Ada Sudah Bisa Dibilang Berkelanjutan Karena Ada Bukti Konkret Hutan Itu Dia Lindungi Jadi Investor Itulah Yang Kemudian Memberikan Insentif Dan Produk Yang Mereka Hasilkan Itu Punya Apa Namanya Punya Value Yang Lebih Besar Daripada Sertifikasi Karena Sertifikasi Itu Kan Juga Banyak Sertifikasi Ini Sertifikasi Itu Tetapi Bukti Keberlanjutannya Itu Apa Apakah Bukti Keberlanjutan Hanya Meningkatkan Produktivitas Atau Ada Hal Yang Lain Iya Memang Betul Misalnya Dia Di label Eco Friendly Misalnya Menarik Lalu Ada Insentif Ke Kelompok Dan Banyak Investor Investor Yang Memang Market Pasar Pembeli Sahabat Itu Yang Memang Sudah Mengarah Ke Situ Karena Pendekatan Sertifikasi Itu Terlalu Rumit Dan Mahal Ya Saya Kira Kalau Belajar Dari Misalnya Ilegal Logging Itu Kan Sebetulnya Bisa Ya Mengkonservasi Hutan Lalu Kemudian Misalnya Salah Satu Teknologi Yang Saya Tau Itu Kan Ditrack Ini Pake Barcode Pohon Dari Mana Udah Berapa Tahun Ditebang Bener Apa Enggak Saya Kira Mungkin Juga Kalau Industri Sawit Juga Diberlakukan Kira-kira Mirip Logikanya Kita Berbicara Seperti Ini Mas Di Tengah Ada BPD-PKS Uangnya Itu Kemana Mari Kita Sama-sama Minta Bang Mari Kita Sama-sama Mengunyah Mari Kita Sama-sama Suarakan Supaya Apa yang Menjadi Konsen Teman-teman Sampai Ke Para Stakeholder Oke Teman-teman Terima kasih Banyak Bang Darto Nova Informasinya Saya Belajar Banyak Juga Sekaligus Terinspirasi Dari Apa yang Dilakukan Teman-teman Dan Agendanya Kedepan Mudah-mudahan Kita Bisa Mendengar Kabar Baik Kedepannya Amin Terima kasih Sekali Lagi Terima kasih